Balik lagi di TTM, Tanya 3 Menit Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja Sebenernya usaha UMKM ini, itu tuh pemasukannya gak tentu Misalnya bulan ini tuh pemasukannya banyak banget Eh tapi tiba-tiba di bulan depan malah gak ada gitu Nah, kalau kayak gini gimana sih mbak mengelola keuangan Dimana pemasukannya tuh gak tentu Itu emang jadi dilemanya pengusaha ya, pemilik usaha lah Kayaknya kalau pengusaha tuh beda banget gitu ya Pemilik usaha ya, terutama yang UMKM Kenapa orang tuh jarangnya masuk ke usaha Atau gak semua orang berani punya usaha Karena pendapatannya gak tetap Ya kan, beda sama kalau kita jadi karyawan ya Jadi pasti dapatnya tetap gitu kan Nah, kalau jadi pengusaha salah satu yang harus disiapin Selain ya keuangan, itu sebenarnya mental ya Jadi tadi karena pendapatannya gak tetap Cuma itu bisa disiapkan Artinya kita bisa ngatur keuangan kita Supaya kalau kita bisnis kita penghasilan yang gak tetap Tetap kita bisa bisnisnya berjalan Gimana caranya? Sebenarnya kalau gampang dibayangin Kayak kita di personal finance Kita punya yang namanya dana darurat Ya, dana darurat itu kan berarti Dana yang kita miliki yang Kalau misalnya income kita berhenti Contoh ya PHK ya Pemotongan kayak sekarang nih gitu ya Nah, itu kita bisa meng-cover Biaya hidup kita Paling gak idealnya 6-12 bulan ya Nah, sebagai pemilik usaha Yang pertama nih ya Makanya Mbak Pin selalu saranin juga Sebelum kita memulai usaha Sebaiknya pertama Punya dana darurat pribadinya dulu Jadi, gak kalau ada apa-apa Sama bisnisnya Keuangan pribadi gak kenapa-kenapa Kedua Di bisnis itu Ya mungkin ada yang bilang Dana darurat juga Ada yang bilang dana cadangan gitu ya Atau aset liquid Nah, itu harus punya cadangan Paling gak minimal nih 3 bulan fixed cost Atau biaya tetapnya Bisnisnya Supaya kalau tadi nih Misalnya pendapatan naik turun Tetap yang namanya biaya tetap itu Bisa kita bayar Jadi, bisnisnya bisa bertahan Minimal 3 bulan Kalau enggak gimana Ya kalau enggak kayak kondisi Yang kayak sekarang nih Yang pandemi ini Bahkan bukan hanya Di sisi yang orang KM Di sisi yang gede aja Itu bisa Kutup gara-gara Kalau misalnya dia gak punya Yang namanya Dana cadangan Atau aset liquid Atau aset lancar Yang cukup Untuk meng-cover Biayanya Gitu ya Jadi, makanya Kalau memang mau Bener-bener Memulai usaha Siapin baik-baik Jadi, dana darurat pribadi Terlebih dahulu Baru kita Mulai nih usaha Kita karena kan sebenarnya Usaha itu Kita perlu siapin modal Selain modal Nah cadangan itu Enggak Toto nih Bisa aja kan Tapi baru mulai Semangat gitu ya Tapi gara-gara kita Enggak siapin ini Ya bisa tutup gitu kan Makanya enggak banyak Bisnis bertahan Di satu tahun pertama Dua Dua Terima kasih telah menonton